Intro Nikita Mirsani ogah mengomentari kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang melibatkan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Namun Nikita meledek fans fanatik pasangan yang kerap disebut Leslar itu. Lesti Kejora diketahui melaporkan Rizky Bilar ke Pores Jakarta Selatan pada Rabu 22. 8 September 2022 malam. Ibu satu anak itu mengaku didorong ke kasur, dicekik hingga dibanting ke lantai oleh Bilar. Kabar ini sangat mengejutkan publik. Banyak artis yang telah mengomentari kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar pada Lesti Kejora termasuk Nikita Mirsani. Namun berbeda dari biasanya Nikita Mirsani ogah menanggapi kasusnya langsung. Ibu tiga anak itu ngegas dan menyinggung perlakuan tidak menyenangkan yang dulu diterimanya dari fans Leslar. Jangan panggil-panggil nama gue buat kasih tanggapan. Benetisen pada sarap tulis Nikita Mirsani diunggahannya Jumat 30 September 2022. Dulu gue dibully sama Fensia yang fanatik, sekarang Fensia sendiri yang bully artis yang diagung-agungkan emang enak sambungnya. Nikita Mirsani memang sempat berseteru dengan Lesti Kejora. Artis kontroversial tersebut menyebut Lesti perubah sejak kenal Rizky Bilar. Nikita juga menyindir Lesti soal wanita berhijab, hamil duluan dan menikah Siri. Karena ucapannya yang julid, Nikita Mirsani diserang oleh fans fanatik Rizky Bilar pada Lesti Kejora. Kini, Nikita balik menyerang fans Leslar dengan meledek mereka terlalu mengagung-agungkan idola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!